hai 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 bentar aku naikin dulu ya nah ini namanya mu'alaf tapi dia Kristen selamat siang siang ini ku tengok udah Alkitab melulu dibahas Bang Zuma tuh Bang Zuma udah Kristen sebentar Bang itu pertanyaannya jangan jangan-jangan membawa narasi-narasi seperti itu pertanyaannya siapa yang melarang siapa yang melarang membahas Alkitab Apakah anda tidak sadar di 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 rumrum Kristen sendiri membahas hadis dan Alquran kenapa pada saat Alkitabnya kita bahas keberatan ada larangankah untuk membahas Alkitab karena isi yang kalian narasikan enggak sesuai dengan misial kita silahkan membahas karena kita bilang sesuai itu yang seperti apa yang yang tidak sesuai itu yang seperti apa contohnya kita inginkan agama Kristen itu untuk bisnis itu nggak sesuai lagi dengan narasinya nggak cocok lagi memang memang pada faktanya demikian sekarang saya saya mau tanya-banyakan jawab dinyatakan bahwa berani saya mau tanya kenapa itu antara pendeta dan pendeta terjadi perebutan jemaat itu untuk apa kenapa para pendeta menggunakan ayat-ayat mahasir yang bukan ditujukan untuk pendeta itu anda sendiri di agama anda pun seperti itu kan kenapa ada perang saudara antara sama Islam itu enggak usah dibangun kenapa enggak nyambung enggak nyambung pertanyaan saya kamu tahu enggak pertanyaan saya faham apa apa yang menyebabkan pendeta ribut berbut itu bukan urusan anda itu bukan urusan anda saya mau tanya siapa yang melarang membahas masalah keimanan kalian saya mau tanya saya mau tanya saya mau tanya saya mau tanya tunjukkan dimana larangan kami membahas kekristenan siapa yang melarang enggak abad cuman saya bilang jangan kalau nggak ada kenapa kamu kejang-kejang ini hak saya kamu merasa ajaran kekristenan enggak tepat ini 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 adalah kami kamu naik ke sini kamu naik ke sini bawa-bawa-bawa pertanyaan aja nggak usah bawa narasi-narasi seperti itu kalau kamu membawa narasi seperti itu nah kenyataannya kerum-rum kalian pun membahas ke islaman kenapa iya silahkan protes nah anda juga silahkan protes tapi kami punya ya ini saya berhati-hati sekarang ini kan kalau diperlukan iya terus kenapa kalau protes kenapa sementara kami juga punya hak membahas ini tidak ada larangan kami tolong tunjukkan lagi silahkan membahas selama itu sesuai dengan konteks yang kita yang tidak sesuai mana yang tidak sesuai agama Kristen agama bisnis itu itu enggak sesuai demikian fakta demikian sekarang begini saja begini saja fakta demikian saya mau tanya sama saya saya sama jelas kenapa sama dimana sisi samanya tunjukkan sama saya kalau berbeda Kenapa kita bandar menggunakan kata islamasih bukan itu itu enggak itu enggak persamaan perbedaan itu lho perbedaan isa dan Yesus sekarang saya tanya sekarang saya tanya maupun itu itu perbedaan dengar dulu dengar dulu perbedaan banyak tetapi kita kamu mengakui kalau Yesus adalah islamasih artinya perbedaan itu bukan artinya perbedaan itu tidak tertulis di dalam kitab kalian tapi itu hanya asumsi tapi itu hanya asumsi bukan islamasih artinya memang Yesus amasih artinya dengar ya dengar ya yang namanya Yesus itu adalah Yesus amasih artinya tapi kamu harus ingat dulu Yesus amasih artinya tidak pernah jadi Tuhan jangankan jadi Tuhan sebagai mesias bahwa itu lah kenapa Tuhan tapi di Alkitab itu jelas dinyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan berarti bukan Yesus Yesus amasih artinya bukanlah Tuhan berbeda Hai sekarang saya mau tanya sekarang saya mau tanya sama kamu gimana di dalam kitab kamu Yesus amasih artinya itu jadi Tuhan jadi kalau saya sebutkan nanti gimana Anda mau jadi kristen silahkan sebutkan kalau kamu bisa menyebutkan dimana Yesus amasih artinya itu eh dengar dengar dulu 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 kamu jangan banyak bicara nanti saya minta kamu di di mute ya Kristen mengklaim bahwa kalian itu adalah pengikut Kristus betul tapi bukan Kristus Yesus Kristus Paulus karena bagi kalian Paulus juga rasul Paulus juga Kristus Yesus tidak pernah mengenal kalian Bagaimana Yesus bisa mengenal Kristen Yesus mati di tahun 33 Masehi di tahun 50 Masehi apa kata Yesus hei dengar dulu dengar dulu dengar dulu apa kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 bukan setiap orang yang bersuruh kepada aku Tuhan Tuhan tetap yang masuk ke dalam kerajaan surga yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah yang mengikuti kendak Bapakku yang ada di surga nanti kalian akan protes ya Tuhan bukankah kami bernubuat atas namamu melakukan muziat dan mengusir setan atas namamu pada saat itulah Yesus akan berterus terang dan mengusir kalian menyahlah kalian dari hadapanku aku tidak mengenal kalian kalian pelaku kejahatan yang menyebut Tuhan yang menyebut Yesus Tuhan adalah pelaku kejahatan dan akan diusir oleh Yesus silahkan Anda memenggal-menggal isyalkitab kata-kata terdiri dari beberapa kata ketika kata dipisah-pisahkan yang tidak membentuk sebuah kalimat itu tidak mempunyai arti nggak bisa membentuk suatu maksud yang ingin disampaikan kamu menyatakan saya memanggal ayat coba bacakan ayat selengkapnya Hai mana ya silahkan baca sepenuhnya boleh bacakan sepenuhnya bacakan satu perikop kalau kau berani kalau kamu mengatakan saya memanggal ayat kamu bacakan satu perikop apakah di sana Yesus Tuhan atau utusan silahkan mati setuju baca satu perikop Hai sebentar saya buka Hai mati setuju ya Hai ya oke mati setuju ayat 1-2 pertama jangan lulus jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan diukurkan kepadamu ya ini kan enggak ada mengenai Tuhan disini baca bukan jelasin dibaca saya enggak jelasin hei dengar kau baca mati setuju yang berkaitan dengan itu ya ah baca mati setuju perikopnya dari ayat mulai 24 jangan ngawur kau ya eh perikopnya matius 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 7 baca silahkan satu perikop aja nggak usah sampai semua iya ayat berapa mulai itu banyak perikopnya dimatih 15 ayat 15 hal pengajaran oke oke saya wajah bilang menggal-menggal ayatnya dimana aja kamu nggak tahu dasar gotoh oke sabar ayo ayo pohon nalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyabar sebagai domba oke -domba tetap sebagai domba oke tetapi sesungguhnya mereka adalah cerita layang buas dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik sedang pohon yang tidak baik Menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan-Tuhan bukankah kami berbuat, bernubuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu Pada waktu itulah aku akan bertus terang kepada mereka Aku tidak pernah mengenal kamu Nyahlah daripada aku Kamu sekalipun buat kejahatan Ya masalahnya dimana bro? Oke pertanyaannya siapa yang mengaku sebagai domba disini? Sebentar tutup dulu Itu karena punya kamu noise Pertanyaannya pertama siapa yang mengaku sebagai domba? Kedua siapa yang selalu melakukan mujizat mengusir setan Dan bernubuat atas nama Yesus? Siapa? Silahkan jawab Oke disini disebutkan tadi nabi palsu ya Di ayat awal ini nabi palsu Oke Dengar pertanyaannya sudah jelas Waspada lah terhadap nabi nabi palsu Itu dia yang dimaksud loh Pertanyaan saya bukan itu Dengar dulu Jelas disitu yang disebut nabi palsu adalah mereka yang menyamar sebagai domba Pertanyaannya siapa yang selalu mengaku sebagai domba? Kedua Siapa yang selalu bernubuat Bernubuat melakukan mujizat dan mengusir setan atas nama Yesus siapa? Silahkan Meong Meong Ya peng Silahkan dijawab Ayo dijawab dong Siapa disana yang disebut sebagai domba? Yang selalu ngaku sebagai domba? Disini kan tadi ada disebutkan Biar tolong Nabi palsu Mengusir setan dan bernubuat atas nama Yesus Silahkan Apakah umat Islam? Apakah nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Silahkan dijawab Kalau saya Muhammad gak pernah melakukan mujizat ya kan? Pertanyaan saya Siapa yang disana dikatakan nabi palsu yang datang mengaku sebagai domba? Kemudian yang kedua Siapa yang selalu ya Orang Kristen kah? Orang Islam kah? Yang selalu mengatakan Kami ini bernubuat Bermujizat dan mengusir setan atas nama Yesus Apakah umat Islam atau kalian? Makanya gue bilang apa? Eh kabur lagi Ngacir Aduh Aduh Oten Oten pada ngacir Nah itulah Oten Kalau masalah Masalah adu-adu mulut Mereka pintar Keras suaranya Tapi pada saat dihadapkan dengan ayat-ayat yang tertulis di dalam Bible-nya Mereka gak kuat Tapi mereka Soa-soan mau Mau berantem Mau berantem sama Bible-nya sendiri Gitu loh Langsung dijawab Mu'alaf Siapa yang Bernubuat Demi nama Yesus Mengusir setan dengan nama Yesus Siapa? Orang Kristen atau orang Islam? Sama yang ngaku sebagai domba Sama yang ngaku domba-domba Karena selama ini Kami ini dombanya Yesus Kami ini adalah dombanya Yesus Ya kan? Siapa coba? Apakah umat Islam atau kalian? Kita saling menghargai Dijawab Kita saling menghargai Dijawab Masihnya begini Ketika saya menjawab Tolong jangan dipotong Kamu aja belum jawab Tolong jangan dipotong Masihnya begini Ketika saya menjawab Sebelum saya selesai berbicara Tolong jangan dipotong Jawaban saya Oke Iya Oke Jadi disini tadi Di perikopnya ini Dijelaskan bahwa Waspada Agap Nabi-Nabi palsu Jadi yang diterangkan kebawah ini adalah Mengenai Nabi-Nabi palsu Yang membuat mujizat Mengusir setan Pertanyaan saya Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Saya tanyakan Siapa yang dimaksud Domba di sana Kemudian Siapa yang selalu Melakukan mujizat Mengusir setan Dan bernubat Atas nama Yesus Terus itu siapa Jawab itu aja Gak usah muter-muter Capek bang Ayo Jawab micnya dibuka dulu tuh Mutenya Ayat lima belak Disebutkan disitu Nabi-Nabi palsu Yang ditangkan ke ini Terus siapa Anda bilang Jadi siapakah Nabi-Nabi palsu itu Kan itu pertanyaannya sekarang Itu ada Dijelaskan di DMN 23 dan 14 Yang suka berjina Dan berpelajaran Tidak jujur Hei Hei Dengar dulu Pertanyaan saya Hei Dengar dulu Dengar dulu Ini apa orang Pertanyaan siapa Ini siapa Yang disebut dengan domba Saya tidak bertanya Siapa Nabi palsu Justru Nabi palsu Ini sudah dijelaskan Mereka yang mengakut Sebagai domba Kenapa lu lari ke Yeremia Gak jelas banget Ini disini kan Pertanyaannya Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu Yang datang kepada Memu menyamar Seperti domba Siapa nih Yang selalu mengklaim Dirinya adalah domba Itulah Nabi palsu Padahal didalamnya Serigala yang rakus Kenapa lari ke Yeremia Enggak ini Ini kan sekarang Disebutkan di ayat 15 Yang diterangkan ke bawah Adalah mengenai Nabi-Nabi palsu Jadi sekarang Yang anda tanya Siapakah Nabi-Nabi palsu Karena domba ini Adalah Bukan Nah iya Bukan Bukan yang ditanya Siapa Nabi palsu Siapa yang disebut Domba itu Siapa yang Domba itu Domba itu Yang disebutkan Di ayat 15 Tahu 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 Dengar dulu Makanya Saya tahu Yang dimaksud Dengan Nabi palsu Itu adalah Yang dimaksud Dengan domba Itu adalah Nabi-Nabi palsu Nah pertanyaannya Sekarang siapa Yang selalu mengklaim Bahwa dirinya adalah domba Jangan dibalik-balik Pertanyaan saya Gak usah dijelaskan lagi Siapa itu Nabi palsu Ya itu yang disebut Domba Yang mengaku Sebagai domba Tapi di dalamnya Adalah serigala yang buas Pertanyaannya Siapa yang selalu Mengklaim dirinya Adalah domba Itu Yang mengklaim dirinya domba Adalah Nabi-Nabi palsu Astaga Ini orang Kamu coba Jangan Kamu tuh Bego Bener Kenapa Perop Bego Si Yang ditanya Itu Siapa yang selama ini Menyebut dirinya Sebagai domba Ya itu Nabi-Nabi palsu Yang di atas Di ayat 15 Jadi siapakah Nabi-Nabi palsu Itu Itu pertanyaannya Terakhirnya Siapa yang domba Dengar dulu Kamu jangan panik Kamu jangan panik dulu Di ayat ke-15 Sudah dikatakan Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu Yang datang kepadamu Dengan menyamar Seperti domba Tetapi di dalamnya Sesungguhnya Mereka adalah Serigala yang buas Nah pertanyaannya Yang Yang selama ini Mengaku sebagai domba Itu siapa Apakah umat islam Atau umat kristian Itu loh pertanyaannya Jawab Muter-muter Mau mencari Pembenaran Kamu itu Jawab Ayo Jawab Malu Malu sekarang Mengaku sebagai domba Mengaku sebagai domba Siapa yang selalu Mengklaim bahwa Mengusir setan Atas nama Yesus Melakukan musizat Dan bernubuat Atas nama Yesus Umat islam kah Atau kalian Disini yang disebutkan Nabi-Nabi Yang mengaku domba Hei ini orang Pertanyaan saya Siapa yang mengaku sebagai domba Disini Yang disebut Nabi palsu Siapa yang mengaku Nabi palsu Sekarang ini sekarang Sekarang ini banyak Nabi-Nabi palsu Yang mengaku sebagai domba Nah disana ada kata Yang mengaku Si Nabi-Nabi palsu ini Mengaku sebagai domba Nah sekarang Yang selalu mengklaim Sebagai domba Itu siapa Balik lagi Nabi palsu Wede Bego ini orang Udahlah Udahlah Kamu kalau gak ada ilmu Buat apa kamu masuk Rum debat Saya tanya Kalau kamu gak ada ilmu Kalau kamu gak ada ilmu Buat apa kamu masuk Tadi sudah saya baca Satu perikop Yesus tidak mengenal kalian Dan Yesus akan mengusir kalian Sekarang saya akan Buktikan lagi Saya akan buktikan lagi Dimana Yesus mengenal Kristen Tunjukkan kepada saya Satu ayat saja Yang keluar dari mulut Yesus Tentang Kristen Silahkan Ini akan membuktikan Bahwa Yesus benar-benar Tidak mengenal Kristen Tunjukkan Dimana satu ayat saja Di dalam Bible kamu Kata Kristen yang keluar Dari mulut Yesus Oke saya ambil ayatnya ya Ya silahkan Kalau itu Ya Yang menyatakan Dimana ayat menyatakan Yesus itu adalah Kristen Arti Kristen itu Sebenarnya adalah Pengikut Kristus Dimana ayatnya Kamu aneh-aneh Kamu aneh-aneh Dari tadi ya Saya minta Dimana satu ayat saja Satu ayat saja Dimana Yesus menyebut Kristen Yang keluar dari mulutnya Malah lari-lari Kau itu Ini kita akan membuktikan Bahwa Yesus Tidak pernah mengenal Kristen Kalau kalian Sok-sok kenal dengan Yesus Kalau kalian pengikut Kristus Ajaran Kristen apa Yang sudah kalian ikutin Tadi kita berbicara Tentang imamat Kalian bantah Yesus tidak Yesus melarang Memakan Barang yang haram Atau babi Juga meminum hamar Yesus di Markus Dua satu Sorry Yesus di dalam lukas Pasal dua Ayat ke satu Yesus disunat Kalian mengolok-olok Orang yang bersunat Coba tunjukkan Enggak Kalau saya minta Dimana Yesus Keluar dari mulut Yesus Satu saja Kata Kristen Ya kamu tunjukkan dong Yang gue minta Bukan lari kemana-mana Oke Oke Kristen itu pengikut Yesus ya Jadi artinya Ya ampun Gepeng Dengar Gepeng Dengar Gepeng Gepeng Dengar dulu Yang saya minta Dimana Dalilnya Yesus Mengeluarkan kata Kristen Dari mulutnya Kok kamu muter-muter Kalau enggak Dia bilang Enggak ada Melalui ke Kristen Pengikut Kristus Aneh kau itu Saya tanya Dimana Dalilnya di dalam Bible Dimana Dalilnya di dalam Bible Yesus mengeluarkan Kata Kristen Itu pertanyaan saya Jangan muter-muter Ini kita akan memutukan Apakah benar Apakah benar Yesus itu kenal Kristen Seperti yang tadi Kita bahas Di dalam Matius 7 21-23 Jelas Yesus mengatakan Aku tidak mengenal kalian Bahkan Yesus akan mengusir kalian Bahkan Yesus mengatakan Kalian pelaku kejahatan Ini kita akan buktikan Benar enggak Kesatria peda Tolong di mute dulu Bang Bang tolong di mute dulu Kat kanat ini Tolong di mute dulu Iya ini di mute enggak bisa Ini dia Atau aku turunin aja dulu Atau turunkan aja dulu Iya Aku turunin Ya Jadi sekarang Kita akan membuktikan Benar enggak Yesus itu kenal Kristen Coba cari dalam Bible Kamu satu ayat saja Yang Yesus berbicara Tentang kekristenan Gitu loh Jangan malah jawabannya Kami ini Kristen Pengikut Kristus Prat gepeng lu Kita tanya apa Nggak nyambung Iya Oke Sudah Sudah selesai Nggak ngomong Biar saya lagi Gini aja dulu Bang Kamu minum aja dulu Aqua Aqua Biar kamu konsentrasi Ya Saya ada konsentrasi Cuman saya bilang gini Kalau diskusi itu Kalau saya ngomong Anda diam Kalau anda nyok ngomong Saya diam Gimana Saya tidak bicara Karena kamu ngomong Bukan apa yang saya minta Jawabannya Saya puntung Buat apa Buat waktu Yang tidak Tidak menjawab substansi Dari pertanyaan Gimana sih Buang-buang waktu Kalau itu Yang ditanya apa Jawabannya Kemana Saya potong Buang-buang waktu Kamu bicara pun Berbusa-busa Nggak kena Karena bukan itu Pertanyaannya Yang diminta dalilnya Dimana Yesus Mengatakan kristen Ini semuanya Anda langsung potong Dalilnya Bukan kristen Itu artinya Nggak nanya Artinya Diminta dalilnya Karena yesus Mengatakan kristen Iya Silahkan dijawab Saya tahu Dimana ayat di alkitab Yang menyebutkan kata kristen Maksud anda kan Ya sudah Saya sebutkan Yesus mengatakan Silahkan dijawab Ya Oke Oke Tapi mohonnya Sebelum saya selesai bicara Tolong jangan dipotong ya Oke Kristen itu adalah Pengikut yesus Ya kan Jadi Kata kristen itu Ada tersirat Di dalam alkitab Di yohannes 14 Ayat 6 Kata yesus Kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang Kepada papa Mimpi Lagi 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 Bangun Dari Tidur Bangun Dari Tidur Jangan Ngigok Dita Mandi Sono Mandi Sono Mandi Sono Yang Diminta Dimana Yesus Mengeluarkan Kata kristen Dari mulutnya Kamu bicara Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Makanya Tidak salah Dengar 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 Mualaf Dengar Makanya Tidak salah Bible Kau mengatakan Kalian itu Umat-umat Yang bodoh Dan tolol Tidak salah Bible Mengatakan Kalau kalian itu Adalah bodoh Karena Kristus Yang ditanya Dimana Ayatnya Yesus Mengatakan Keluar Dari mulut Yesus Kata kristen Kamu jawab Dengan Mengatakan Bahwa akulah Jalan kebenaran Dan hidup Itu Yesus Tidak ada Sama sekali Kaitannya Yesus Mengatakan Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Tidak akan Ada yang Sampai Kepada Bapak Jika tidak Melalui Aku Itu Bukan Menunjukkan Bahwa Yesus Berbicara Tentang Kekristenan Itu Yesus Sedang Berbicara Bahwa Dia adalah Jalan Buat Orang-orang Yahudi Untuk Orang-orang Bani Israel Karena Yesus Diutusannya Untuk Domba-domba Yang hilang Dari Kalangan Bani Israel Kamu Jangan Ngawur Kemana-mana Kami Ini Isi Bible Sudah Di Dalam Kepala Kami Jadi Kalau Kamu Mau Ngakal-ngakalin Gak Bisa Bang Apa Apa Seperti Seperti Apa Sih Ngomong Di Dalam Ember Ngomong Di Dalam Ember Keluar Dari Ember Ngomong Jelas Silahkan Di Unjuk Mu'alaf Ini Di Unjuk Bang Gini Sedara Mu'alaf Saya Ingin Membacakan Sebuah Data Dulu Nanti Sedara Luruskan Kalau Saya Tidak Paham Data Ini Yeremia 23 13-16 Di Kalangan Para Nabi Samaria Aku Melihat Ada Yang Kurang Pantas Mereka Berdu Demi Baal Dan Menyasatkan Umatku Israel Tetapi Di Kalangan Para Nabi Yerusalem Aku Melihat Ada Yang Mengerikan Mereka Bersina Dan Berkelakuan Tidak Hati Orang-orang Yang Berbuat Jahat Sehingga Tidak Ada Seorang Pun Yang Bertobat Dari Kejahatannya Semuanya Mereka Telah Menjadi Seperti Sodom Bagiku Dan Penduduknya Seperti Gomorrah Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Mengenai Para Nabi Itu Sesungguhnya Aku Akan Memberi Mereka Makan Ipu Dan Minum Racun Sebab Dari Para Nabi Yerusalem Telah Meluaskan Kepasikan Keseluruh Negeri Beginilah Firman Tuhan Jangan Dengarkan Perkataan Para Nabi Yang Berbuat Kepada Kamu Mereka Hanya Memberi Harapan Dan Sia-sia Kepadamu Hanya Mengungkapkan Penglihatan Rekan Hatinya Sendiri Bukan Apa Yang Datang Dari Mulut Tuhan Jadi Kitab Iremia Ini Mewanti-wanti Orang Yang Ada Di Yerusalem Sana Tentang Adanya Nabi-Nabi Palsu Di Tengah-tengah Mereka Nah Disini Dikatakan Jangan Kau Mendengarkan Perkataan Para Nabi Yang Bernubuat Kepada Kamu Di Dalam Kisah Para Rasul 13 Disitu Sangat Jelas Dikatakan Saulus Ini Adalah Nabi Mohon Maaf Ini Data Ya Kisah Para Rasul 13 Pada Waktu Itu Dalam Jumaat Antioquia Ada Beberapa Nabi Dan Pengajar Yaitu Barnabas Simeon Lukies Manahem Dan Juga Saulus Jadi Saulus Sebelum Bertobat Menjadi Paulus Itu Disebut Nabi Nah Sedangkan Dia Adalah Orang Yang Berasal Dari Yerusalem Katanya Sedangkan Di Yeremia Dikatakan Jangan Dengarkan Perkataan Nabi Yang Bernubuat Tentang Kamu Oke Jadi Situ Sinkron Antara Yeremia Dengan Pengakuan Lukas Bahwa Gurunya Yaitu Saulus Adalah Seorang Nabi Dari Yerusalem Nah Sekarang Kita Masuk Kedalam Pengakuan Yesus Pengakuan Yesus Di Dalam Matius 7 Dikatakan Begini Waspadalah Terhadap Nabi-Nabi Palsu Yang Datang Kepadamu Saya Ingin Tanya Kepada Saudara Muallaf Katamu Disini Yesus Yesus Berbicara Kepada Bani Israel Atau Berbicara Kepada Orang Roma Yang Mana Yang Harus Waspada Orang Roma Waspada Dari Nabi-Nabi Palsu Atau Orang Yahudi Yang Harus Waspada Dari Nabi-Nabi Palsu Supaya Kita Tahu Apakah Nabi Palsunya Datang Ke Romawi Atau Nabi Palsunya Datang Ke Yahudi Untuk Mengetahui Itu Siapa Dan Kepada Siapa Yesus Berbicara Waspadalah Terhadap Nabi-Nabi Palsu Yang Datang Kepadamu Sesungguhnya Mereka Adalah Sirgala Buas Dari Buah Nyalak Kamu Siapa Kamu Disini Orang Patikan Orang Roma Atau Orang Yahudi Supaya Kita Dudukkan Masalahnya Nabi Palsu Datang Ke Yahudi Atau Nabi Palsu Datang Ke Romawi Silahkan Bu Kalau Dibaca Disinimu Ini Andalah Orang Yang Berbicara Dengan Yesus Pada Saat Itu Tetapi Kalau Kita Tunggu Kita Diskusi Pake Akal Siapa Kamu Disitu Yahudi Atau Romawi Disini Orang Romawi Belum Ada yang Kristen Pada Saat Itu Berarti 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 Yesus Sedang Berbicara Dengan Bani Israel Orang Yang Hudi Pertanyaannya Kemudian Adalah Siapa Yang Datang Kepada Bani Israel Mengaku Ngaku Sebagai Nabi Membawa Ajaran Kemudian Anda Memutarnya Langsung Ketika Alkitab Berbicara Saudara Saudara Yesus Berkata Kepada Muridnya Angkatan Pertama Bukan Berbicara Kepada Yahudi Berarti Bermawi Berarti Ada Nabi Palsu Yang Datang Kepada Murid Yesus Angkatan Pertama Saya Bertanya Siapakah Yang Datang Kepada Murid Yesus Ngaku Ngaku Sebagai Pengikut Yesus Silahkan Kalau Dalam Perikot Ini Tidak Saya Disini Tidak Ada Dibuat Tenggang Waktu Dan Siapakah Nabi Palsu Itu Tidak Ada Sebenarnya Disini Yang Disini Disebutkan Domba Adalah Nabi Palsu Jadi Pertanyaannya Siapakah Nabi Palsu Bukan Siapakah Yang Mengaku Sebagai Bukan Kepet Kalau Anda Mempakai Dantel Akal Akalan Kayak Begitu Nanti Akan Melebar Kemana Mana Ini Saya Ibaratkan Bang Suma Sedang Sabar Bang Suma Sedang Berbicara Dengan Orang Sambadul Bang Kita Diskusinya Yang Baik Bang Suma Berbicara Kepada Orang Makassar Di Tahun 2024 Bang Suma Berkata Begini Waspadalah Kepada Nabi Nabi Palsu Yang Datang Kepadamu Mu Disini Adalah Warga Kota Makassar Di Tahun 2024 Nabi Nabi Palsu Itu Akan Datang Kepada Kalian Menyamar Seperti Domba Tetapi Sesungguhnya Mereka Adalah Serigala Yang Buas Dari Buahnya Kamu Akan Mengenal Mereka Artinya Ajaran Nabi Palsu Yang Muncul Di Tengah Orang Orang Yahudi Itu Akan Berbeda Dengan Ajaran Yahudi Karena Buahnya Kamu Akan Mengenal Dia Sekarang Permasalahannya Ketika Di 2024 Bang Suma Kemudian Berangkat Ke Kota Jakarta Tiba-tiba Ada Orang Dari Luar Makassar Masuk Ke Makassar Mengaku Sebagai Utusan Bang Suma Dan Mengajarkan Kemudian Ajaran Di Luar Daripada Budaya Makassar Pertanyaan Saya Siapa Yang Datang Pada Murid Yesus Angkatan Pertama Yang Membawa Ajaran Aneh Yang Tadinya Kemudian Mengajarkan Taurat Kok Tiba-tiba Mengajarkan Taurat Itu Adalah Sampah Dari Buah Itulah Yang Kemudian Harus Dikenal Oleh Murid Yesus Sekali Lagi Saya Katakan Terhadap Nabi Palsu Yang Datang Kepadamu Disini Adalah Bani Israel Angkatan Awal Pengikut Yesus Siapa Yesus Tiba-tiba Muncul Mengaku Sebagai Pengikut Dan Bahkan Mengaku Utusan Yesus Itu Siapa Yang Datang Kepada Murid Murid Yesus Silahkan Kalau Soal Yang Anda Tanyakan Itu Tidak Sinkron Dengan Perikop Ini Tidak Ada Yang Anda Tanyakan Itu Berhubungan Dengan Perikop Ini Tetapi Kalau Anda Terus Memaksakan Kesitu Berarti Anda Tidak Memahami Isi Perikop Ini Gitu Perikop Ini Jelas Bukan Kesitu Tapi Anda Mengarahkan Kesitu Jadi Kalau Anda Selalu Mengarahkan Mencoba Membuat Apa Yang Dipikiran Anda Dipikirkan Oleh Kawan Diskusi Anda Itu Bukan Diskusi Namanya Itu Tidak Pakai Akal Jadi Ketika Anda Mengatakan Anda Pakai Akal Kalau Saya Tidak Tidak Cuman Anda Selalu Mengarahkan Ketempat Lain Dibicarakan A Jadi Sebenarnya Kalau Diskusi Seperti Itu Yakinlah Tidak Sampai Tidak Selesai Selesai Karena Tidak Ada Tema Yang Mau Dibahas Kalau Anda Membahas Perikop Ini Silahkan Perikop Ini Dibahas Jangan Baik Kita Bahas Perikop Disitu Jelas Hal Pengajaran Yang Sesat Satu Yesus Berbicara Dengan Manusia Yang Ada Di Depannya Dimana Nabi Palsu Ini Wajib Mut Datang Kepada Orang Yang Siapa Yang Bukan Murid Yesus Datang Kepada Murid Orang Orang Yang Sedang Berbicara Kepada Yesus Catat Itu Dulu Yang Kedua Yang Kedua Tanda Tanda Serigala Itu Ajarannya Dari Buahnya Kita Lihat Kamu Lihat Kata Yesus Apakah Yesus Pernah Mengajarkan Kekristenan Tidak Pernah Kemudian Muncul Pengajaran Baru Di Tengah Tengah Yahudi Tentang Kekristenan Makanya Orang Yahudi Menyebut Kristen Ini Bidat Sampai 2000 Tahun Belum Pernah Bisa Bersatu Kenapa Dari Buah Itu Berbeda Dengan Buah Yang Diajarkan Yesus Kepada Bani Israel Dua Yang Ketiga Ini Satu Perikub Saya Kaji Kepada Anda Perikub Selanjutnya Kajian Di Dalam Perikub Berikutnya Adalah Di Dalam Kajian Berikutnya Dalam Perikub Ini Orang Orang Akan Muncul Memanggil Yesus Tuhan Saya ulang Yang Pertama Adalah Nabi Palsu Datang Kepada Murid Yesus Yang Kedua Ketika Orang Datang Kepada Murid Yesus Dia Datang Membawa Ajaran Baru Yang Ketiga Dua Dari Pengajaran Baru Itu Memanggil Yesus Itu Tuhan Sekarang Pertanyaan Saya Nabi Palsu Ini Siapa Yang Melakukan Tiga Hal Ini Anda Ingin Satu Kerikokan Pertanyaan Saya Nabi Mana Tadi Kan Saya Sudah Bocorkan Tuh Kisah Para Rasul 13 Nomor 1 Ada Nabi Saulus Di Situ Pertanyaan Saya Nabi Mana Yang Pura Pura Bertolba Yang Datang Kepada Murid Yesus Mengajarkan Ajaran Aneh Dan Bahkan Memanggil Yesus Itu Sebagai Tuhan Silahkan Anda Jawab Jangan Kemana Mana Jangan Kemana Fokus Kepada Perikob Ini Silahkan Yang Pertama Anda Sebutkan Saulus Sebagai Nabi Para Rasul Itu Tidak Pernah Paulus Tidak Pernah Disebut Dengan Sebutan Nabi Dia Hanya Disebut Dengan Istilah Rasul Oke Itu Yang Kedua Kalau Disini Anda Bilang Bahwa Siapa Yang Memanggil Yesus Tuhan Itulah Yang Sesat Anda Salah Besar Kenapa Orang Yang Menyebut Yesus Adalah Tuhan Tetapi Dari Perbuatannya Enggak Mengambarkan Dia Bahwa Menyebut Yesus Ini Tuhan Jadi Itu Yang Perlu Anda Camkan Bahwa Dari Perikop Ini Jelas Orang Yang Berbuat Tidak Sesuai Dengan Keinginan Tuhan Tetapi Memanggil Dia Yesus Itu Adalah Tuhan Itulah Yang Membawa Kesesatan Itulah Yang Sebagai Domba Disini Biar Jelas Perikop Ini Oke